Guys, dalam rangka kemerdekaan, top up di D2C periode bulan Agustus bisa dapetin banyak hadiah menarik Mulai dari emas 1 gram, handphone, monitor gaming, headset gaming, keyboard gaming, dan masih banyak lainnya Carat dan ketentuan kalian bisa cek di IG D2C Jadi tunggu apalagi top up di D2C sekarang juga Dan pastikan kalian gunakan kode promo ROYCD2C untuk dapetin diskon Link pembelian dan juga Instagram D2C-nya kalian bisa cek di deskripsi Rest and peace, Blue Protocol ya, sudah diumumkan secara ofisial Kalau Blue Protocol nanti tuh akan ditutup atau end of service di tanggal 18 Januari tahun 2025 Ya dengan begini, game bertanya tuh sekitar cuma 1 tahun 7 bulan ya Tidak sampai 2 tahun bro Nah menurut developer alasannya itu karena mereka tuh tidak menemukan potensi gitu Dan tidak bisa memuaskan para gamer Gue pribadi juga dulunya pernah cobain game ini meskipun hanya sebentar saja Karena setelah itu akun kita di-ban ya Karena memang region lock waktu rilis di Jepang kemarin tuh Ya waktu pertama kali gue coba juga sampai masuk dungeon pun game ini menurut gue cukup seru Gue pribadi juga tidak coba sampai level tinggi gitu Tapi menurut apa yang gue baca di komunitas katanya game ini tuh memang jarang event Yang mungkin itu menjadi salah satu alasan kenapa player Jepang pun juga tidak betah mainin game ini ya Dan kata-kata tidak bisa memuaskan player ya karena salah anda sendiri ya Ya kalau minum event juga ya jelas player tidak apuas ya Fan service-nya juga kurang ya Jelas tidak apuas bro, anda sudah nyadar diri berarti Ya gue juga nggak tahu ini masalah internalnya gimana juga Ya siapa tahu juga ada masalah internal yang mungkin kita juga belum tahu Dan mungkin juga salah satu penyebabnya itu adalah karena region lock ya Yang memang kebiasaan bandai itu kalau game-game online Dan nggak hanya bandai juga sih Game-game Jepang itu biasanya region lock gitu Ya salah satunya Blue Protocol ini Yang mana player global gue yakin juga pasti akan menyumbang ke anda bandai Kalau misalnya game ini tuh tidak region lock Di samping itu juga player Jepang juga sebenarnya tidak antusias sama game ini ya Sampai-sampai juga kemarin Blue Protocol cukup optimis dengan update-an anniversary-nya mereka yang katanya big update gitu Yang sebelumnya juga gue pernah bahas ya Dan ternyata setelah big update-nya itu ya ujung-ujungnya memang masih belum bisa mampu untuk menarik player Jepang sana Mungkin salah satu alasan juga kenapa Blue Protocol region lock itu Kayaknya atas kerjasama-sama Amazon Games juga ya Amazon Games juga mungkin buat deal-nya seperti itu Blue Protocol Jepang lu harus region lock karena nanti biar gue yang pegang untuk bagian globalnya Ya mungkin seperti itu Nah karena masalah itu pula bandai Namco pun juga mengalami kerugian yang cukup besar dari satu game ini Nah meskipun game ini nanti akan tutup tapi kata Blue Protocol di bawah sini Game Blue Protocol ini juga nanti akan tetap update Update konten termasuk story baru Dan developer juga memastikan agar player itu bisa menikmati game Blue Protocol ini tuh sampai servicenya berakhir Ya disini juga sudah di posting ya dari Blue Protocolnya langsung Karena masalah tutupnya yang versi Jepang ini Katanya bandai itu sudah tidak bisa melanjutkan lagi pengembangan untuk yang versi Amazon Gamesnya Yang artinya untuk versi globalnya akan batal rilis kawan Ini sayang banget ya Akhirnya kita itu tidak bisa menikmati versi globalnya Padahal ini salah satu game yang gue tunggu-tunggu juga sih dari dulu tuh Meskipun mungkin untuk saat ini sudah cukup terlambat juga ya Kalau misalnya mau rilis juga tuh Oh dan ternyata ini ada videonya nih Ada subtitelnya gak ya? Oh ada bro Ini auto transport dari dulu jadi ya memang ngajok sih untuk bahasainya Ya jadi itu untuk permintaan maafnya ya video ya Nah sebelumnya juga gue pernah bahas soal masalah game Blue Protocol versi mobile Yang mana untuk Tencent sendiri tuh sudah mendapatkan hak untuk mengembangkan versi mobilnya Nah untuk masalah ini masih belum diketahui ya Bisa saja untuk Blue Protocol nanti masih bisa lanjut versi mobilnya Yang mana akan dipikang sama si Tencent Yang gue pernah bahas juga di ROX Info episode ke-31 ya Ya tapi semoga saja untuk yang versi mobilnya ini nanti tidak berdampak sama tutupnya Blue Protocol yang versi Jepangnya Dan sampai saat ini pun juga untuk yang versi mobilnya masih belum ada informasi terbaru Kira-kira kapan rilisnya gitu Ya semoga tidak batal rilis juga ya untuk yang versi mobilnya yang dipegang sama Tencent nantinya Nah komen di bawah menurut kalian gimana untuk kabar Blue Protocol kali ini ya